Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih sudah datang di sesi ini Kalau saya retulis ke acaranya sih Kebetulan kayaknya di room 3 ini Bakal bahas banyak tentang hardware Kebetulan Beberapa pemateri setelah saya Ini semuanya saya kenal Dan mostly kita tentang hardware dan IoT Nggak jauh-jauh dari situ Jadi kalau misalkan kalian explore Banyak tentang hardware khususnya dengan Python Silahkan aja stay di ruangan ini sampai nanti sore Jadi setelah ini ada Mas Andi Terlalu ada mahasiswa saya juga Ada Arista Ali Dia akan siap juga tentang Raspberry Pi Dengan Python Tapi materi yang saya bawa ini adalah Python untuk microcontroller Tapi sebelum itu perkenalkan Nama saya Hendra Saya Hendra Kusuma Ini kitab saya Jadi email saya Dan ini Hexer saya Hexer itu boleh dibuat semacam GitHub Tapi untuk makers Jadi kita untuk hardware Jadi di situ kita bisa colaborasi Untuk membuat sebuah project Saya mahasiswa Tapi saya juga dosen Nah bingung kan Saya mahasiswa S2 Regi ngurus tesis Insya Allah sidang Harga bulan Januari Dan saya juga dosen di tempat yang sama Saya bapak satu anak Saya juga seorang suami Istri juga sama 21 Alhamdulillah Saya komennya ini juga Salah satu obis saya Dan saya juga seorang speaker Jadi cuma disini sudah beberapa kali Terakhir saya di Semarang Saya juga tentang IOP Dan tersebut adalah IOP yang tersias Saya orang-orang Suka dengan hal-hal yang berburu IOP Oke kita langsung aja ke materi Siapa disini yang sudah pegang Arduino Banyak ya Saya dipelan sini Saya salah nanya Arduino sudah berlewat pasti ya Oke STM32 STM32 sudah STM32 micro ATL89151 Mikrolit tahun 2000 sekian Yang masih pakai sih Nah ini Kita anggap Paling misalnya kita belum Belum pelajar mikropanular Saya mahasiswa yang belum pernah tahu Tentang mikropanular Dan programin saya dikit waktu itu Dan jebret Saya di RG Hajar dengan hal kayak gini Jadi ini codingan blink Untuk APR ATL89151 Atau ATL8535 Yang disini pakai bahasa basic Namanya bahasa mafe Oke Kalau Kita orang yang belum tahu mikrop Pengen belajar mikrop Ataupun gak tahu Ngomong berapa sama sekali Tiba-tiba dihadapkan kayak gini Masa paham gak kira-kira Apa sih pop-up Waktunya apa ini Output Terus kristal 600 juta Terus apa sih maksudnya Ini anggapnya kita belum tahu apa-apa Terus yang disini Agnel Studio Ini POC Sama Ini sebenarnya Dua codingan yang sama Yaitu codingan untuk Blinking LED Fellow world-nya Untuk hardware Keduanya sama Rokokan yang sama Tapi sebenarnya sintasnya Benda jauh Ini juga sama Portche Apa sih maksudnya Ada register segala Kita baru belajar mikro Kita baru belajar penggunaan Diharapin sama yang namanya register Gimana gak punya Register itu apa Saya aja Masih saat semester lima Register aja masih pusing Maksudnya apa sih register Tahu gimana sih ini memori Ini belajar mikro langsung Berhadapan dengan Kayak gini Oke Password beberapa tahun kemudian Longcam Arduino Dan Raspberry Pi Dua hal Dua platform yang Membantu Semua orang Yang saya gak bilang Gak dari kalangan IP Atau programmer Semua orang untuk belajar mikro Untuk belajar hardware Pemulaman hardware Atau ML system Oke Nah Yang ini dulu deh Perdubino dulu Ini To the point Point setup Pin mode LED output Udah bahasa inggris banget Bisa saksa Pin mode LED output LED nya pin berapa? Pin 13 Nom Anda pada levelnya di atas Iya Integer Lalu lu Lu apa? Lu itu berulang-ulang Kita bakal ngeluk apa? Oh digital light LED high Artinya kirim data high Ke LED Kita udah 8 detik Oh artinya gitu Terus pilih 1000 Artinya Lakukan selama 1 detik Terus Lalu lagi Lakukan selama 1 detik Lagi sama Blinking Ya Kalau kita bandingkan Nama yang ini jauh Halnya Yang dilakukan sama surunya Blinking Tapi kita bandingkan Nama yang ini Jadi ini Berkatnya Beda jauh Dengan yang tadi sebelumnya Lalu disitu Raspberry Pi Raspberry Pi Secara bawaan Untuk loading Hardwarenya Pakai Python Ya Satu library sakti Arpae .gpio Itu udah library Bawaan Dan cuma bisa di Raspberry Pi doang Nah ini secara Python Ya Secara Python di Raspberry Secara librarynya Arpae .gpio Ini untuk blink sama Kita import Library Kita lempokannya Terus set more Nah di Raspberry Kadang agak Puyam Ini modenya Port atau BCM Nah Penempat harbinnya Ya Alam-alam masih agak Puyam disitu BCM dimana posisinya Port dimana posisinya Kalau kita panggil BCM Beda lagi pemanggilannya Pilihnya ini Beda berapa Nah lalu Looting untuk Brinkingnya Sama ke the point Ya Pakai walter wajah Simplom Iterasi biasa Dasar Ya Ini sebelum Micro Python Ya Jadi Arduino Dia udah cukup Poperasinya Gak ada Komparasi Antara Arduino Dan Micro Python Disini Ya Itu dua hal yang Udah Jauh banget ya Arduino tuh Udah 10 tahun Ya Udah 15 tahun Levelnya udah banyak Ya Micro Python Baru Sebentar Sekitar 3 tahunan Oke Nah Lalu Micro Python Brief history Micro Python ini Dibuat oleh Seorang Australian Bernama Damian George Dia sebenernya Ulusan Fisika Angkasa Fisika Angkasa gitu deh Saya gak tau deh Fisika nubli Gak apa-apa ya Intinya dia ulusan fisika Bukan mikromomograman Ya Dia buat ini Tahun 2013 Ya Micro Python itu sendiri Dia buat Kickshutter Di tahun 2014 Dan 2015 Untuk Pyboard ini Dan cukup sukses Kickshutternya Ya Nah Dan itu Situsnya Micro Python Dan org Lalu dia buat Kickshutter yang kedua Dia Konversi Micro Python ke Board ISP8266 Nanti akan Selesaikan Bersama itu Basically Micro Python adalah Interpretasi Python 3 Yang digunakan Pada mikro controller Oke Ini Bukan kita IDE-nya IDE-nya kita Micro Python Kayak tadi kan Arduino IDE-nya Semacam bahasa Sisi yang Lebih tinggi lagi Ini bukan IDE Jadi Micro Python Python itu Jalan-nya disini Bukan di komputer Jadi Python-nya disini Di mikronya Ya Bukan di komputernya Kita gak Komple di komputer Tapi kita Langsung Komple di sini Apa yang bisa kalian Namukan Well basically Any Micro Can do Control device LED Lampu Robotik Monitor sensor Kayak biasa IOT IOT Fungsi-fungsi Python Yang Bersihnya Kalau kalian Pakai Micro Python Dan kalian Sudah Hatam Dengan Python Sintax Udah Udah Enak Jadi Udah Kalau Python Sintax Udah Fasih Udah Udah Enak Bang Pakai Ini Soalnya Bener-bener Sintax Biop Python Python 3 Lalu Nah Segeri gini Dia bisa jadi Web server Dan Udah Ada Plederinya Pico Web Pico Business Sebenarnya Ada Bukan untuk Micro Python Udah ada Tapi Udah ada Yang Versi Untuk Micro Python Jadi Bisa Bikin Sebuah Web Yang Sangat Kecil Sangat Sederhana Nah Ini Beberapa Compatible Yang Pertama Pyboard Jadi Bawaan Dari Demian George Dia Yang Bikin Dia Sebenarnya Sama Kayak Python Macro Python Dia Semacam Foundation Open Source Dia Profit Cuma Dari sini Doang Micro Pyboard Jadi Salah Satu Bentuk Kalau Kita Pengen Supur Micro Python Cukup Dengan Pyboard Nya Macro Python Open Source Source Cuma Orang Bisa Otak Atik Word Bikin Nah Ini Salah Satu Yang Bikin Versi Sendiri Dari Micro Python Itu Wipi Dari Pycom Dia Bikin Sendiri Versi Micro Dari Source Code Yang Ada Di Pyboard Lalu Ini Esprin No Pico Sebenarnya Bukan Mikro Patron Yang Diprogram Untuk Menggunakan Bahasa Javascript Nah Sebenarnya Javascript Nih Cordat Nih Dia Menyalahi Cordat Sebenarnya Kita Insell Micro Python Tapi Dia Bisa Insell Micro Python Ya Saya Udah Coba Sedikit Formware Esprinonya Ada Sedikit Aneh Ada Ngarus Stabil Micro Python Lalu Yang Lain SMP32 Ini Dilurus Sudah Pake Ini Udah Ada Formware Ya Dan Saya Coba Di SMP32 Juga Dokument Ibor Lalu Nah Ini Bor Sejuta Umat Ya Espr8266 Murah PINnya Ada Ya Ada Wifi Udah Ini Ini Saya Gak Bisa Rekomenasi Yang lain Komasi Sosraya Di Kodik Angbus Pas Saya Mau Bikin Sebu Alat Udah Espr Cari 10 Lagi Ya Espr Lalu Ada Abang Kakek Ini Espr Berbagai Macam Rasa Ada Berbagai Nah Yang Ini Gak Lalu Populer Ini Padahal Buatan Kita Sendiri Orang Lampau Nih Akestro Daikon Nah Selainnya Ada Di Atas Ini Buat Orang Bandung Ini Espr4 Sama Espr8266 Juga Bikin Boknya Sendiri Long Cam Ada AD ISP32 ISP32 Ini Lebih Kaya Fiturnya Ya Boknya Juga Banyak Dia Udah Ada Bluetooth Kalau Tadi Wifi Ini Ada Bluetooth Sama Udah Bagaimana Rasa Dan Ada Lagi Versi Indonesia Nih Yang Bikin Espr8266 Sorry Maka Suga Silahkan Di Cek Di Atas Sorry Saya Discrime Saya Gak Dihendos Ya Sama Maka Soto Daikot Ya Kebetulan Yang Punya Teman Saya Gitu Terus Dikasih Sampai Gratis Oke S8266 Tadi Saya Jangan Sedikit Yang Pemilkontrol Yang Ada Wifi Ini Saya Demokan Sedikit Ya Disini Oke Nah Micropattern Ini Sekarang Juga Maksud Ke Anak Edukasi Ini Brainpad Salah Satu Board Mikro Yang Digunakan Untuk Mengedukasi Anak Sekolah Dengan Pemograman Lalu Nah Yang Ini Cukup Populer BBC Microbit Ada Yang Benar Denger BBC Microbit BBC Microbit Ini Dibagiin Gratis Ke Semua Anak Di Inggris Anak Kelas 2 Dia Bisa Diprogram Pake Blog Programming Semacam Scratch Semacam Kayak Gitu Tapi Dia Ada Versinya Sendiri Dia Pake Browser Gak Butuh ID Jadi Tinggal Kita Modding Di Browser Kita Dalam Hex nya Jadi Gak Perlu ID Khusus Dan Ada Satu ID Khusus Untuk Micropython Dan Ini Dibagiin Anak Kelas 2 Jadi Bisa Bayangin Di Inggris Anak Kelas 2 Sudah Belajar Python Kita Jauh Banget Ya Boroh Ya Kelas 2 Saya Masih Main Tanah Ya Mereka Sudah Main Python Jadi Sedini Mungkin Mereka Sudah Belajar Python Melalui BBC Microbit Mereka Sudah Belajar Sintasnya Dan Ini Cukup Simple Sintasnya Oke Ini IDE Untuk BBC Microbit Ini Namanya Mew Editor Jadi Selain Pake Browser Kita Bisa Pake IDE Yang Lohon 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 Beberapa IDE Ini Saya Tengok Ini Saya Tengok Saya Tengok Saya Tengok Bisa Pake Text Editor Jadi Kalian Bisa Bikin Data Python Sendiri Ya Dan Di Comparenya Bisa Dikopi Langsung Ke Board Jadi Pake Not Plus Plus Kita Bikin Coding Nya Dulu Kita Save S-Py Terus Di S-Py Oke Nah Ini Pymaker Ini Khusus Untuk Wipy Atau Pym Tadi Yang Buatan Eropa Buat Wipy Gak Bisa Masuk Soalnya Mereka Enterprise Sedikit Exclusive Nah Ini Yang Salah Satu Yang Baru Keluar Ini Baru Keluar Sekitar 3 Buang Yang Laut Ini Upaya Crap IDE Dan Salah Satu Bursa Makers Di China Mereka Bikin Kelihatan Yang Paling Enak Yang Saya Pakai Oke Basically Kalian Gak Perlu IDE Kalian Cukup Serial Aja Oke Ini Poling Simplenya Oke Saya Langsung Kedemode Sekarang Maksudnya Mute Oke Kalau Ini Demo Saya Dulu Ya Bisa Kita Basically Dari 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 Sebenarnya Kita tinggal Corot Aja Kalau Misalkan Di Linux Kita Nggak Butuh Driver Ya Untuk USB Serial Ini Nggak Ada Langsung LES Oke Kita Cep Aja Sudol Screen Ya Sampai Maksudnya selamat menikmati oke, Rappel jadi ini Rappel bukan dari terminal, ini Rappel dari Micronya ini Rappel ini, saya bukan tadi ngecek Python ya di terminal ya, saya ngecek dari screen saya masuk ke serial jadi kalau saya reset, ini software boot, dia akan langsung kasih tau Micron Python jersey berapa dan untuk modul apa oke, si Micron Python itu sendiri, jadi anggapannya kayak kita komputer generasi ke 3 atau ke 2 langsung masih jamannya pakai PC oke, 3 menit lagi oke dia juga udah punya file system, jadi kita tinggal import OS nya aja kita bisa cek di dalam sini tuh udah ada salah apa aja, jadi kita bisa cek di dalam sini udah ada beberapa part kita udah masukin, kita bisa hapus, kita bisa masukin file baru nah, sekarang saya coba untuk nyalain LED, ini LED merah nah, sifat aja import machine nah, nggak, langsung aja import pin ya from machine, import, pin oke, tadi LED nyambung ke pin kita coba untuk nyalain 4, output, sama kayak Arduino kita setting dia sebagai output atau import oke, LED sekarang tinggal nyalain, kasih value 1 oke, 1 jalan 0, mati well, kalian udah bisa langsung ya jadi dalam waktu 5 menit, abis pressing Micron Python udah bisa langsung ya linkin, udah tinggal ini aja important tinggal kita masukin ke 1 4 atau 1 sesama aja nyalain dulu serta sekali berapa lama time script ya, ini 0,5 aja oke oke thank you hello world hello world nya oke oke nah ini disini kita sudah ceknya ada beberapa file ada beberapa file siap, siap, siap disini kalau misalkan misalkan tadi udah kita bikin di editor tadi 5-6 plus kita bisa copy sekarang kita bisa panggil nih eh, contoh disini saya udah ada sensor di HP di HP 22 ya, itu udah dapatnya saya tinggal import aja file nya mesti copy sesuatu di YouTube terima kasih sama kelompokan untuk ruangan masukin aja masukin aja ini udah besar mas saya coba maaf ya maaf 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 ini misalnya saya maaf ini ini jadi kemarin dalam saya minus Jadi saya digunakan data, di dalam data ini langsung nggak baca status pertumbuhan Jadi itu misalnya 1, dia default-nya aktif high, jadi kalau dipinjak aktif low, kembalikan 0, penanggungnya juga mati Lepas, 1, 0, 1, 0, 1 Oke, saya nggak kasih intang loading-nya, karena masih banyak yang bisa di-sharing Oke, basically, ya, itu dia micro-python, sepertinya banyak yang bisa di-sharing Tapi untuk penunjukannya tentang micro-python, nanti mungkin Mas Andi juga akan share sebeginya tentang micro-python Sama nanti ada sesi lagi di Mas Alwin, ya Mas Alwin Arashid, itu di main hall Dia juga akan share tentang gimana caranya micro-python ponek ke IoT Jadi ponekin sensor, pake micro-python Dia cuma bisa digunakan oleh USB doang yang ada Wi-Fi-nya Bisa ponekin ke IoT platform Oke, sekian dari saya